Bos, kalau jalan jangan buru-buru, cakep. Nggak berasa ya, bentar lagi tahun baru. Kalau kerja, mesti sampai beres, cakep. Yuk kita liburan sambil jadi prinses. Pantunya serius nih bos, kita mau ajakin bos semua mampir ke tempat yang penuh kastil. Jadi rasanya kayak liburan di negeri dongeng sekalian keliling dunia sambil bermain aneka wahana bos. Buru deh, kita kenalan sama sang owner Nicole River Park yang emang darah bisnisnya mengalir deras. Kalau enggak, enggak akan sampai menghasilkan cuan 1,6 miliar rupiah cuma dalam waktu 2 minggu bos. Halo bos, selamat datang di Nicole River Park. Kami merupakan sebuah wisata baru di area Bogor. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tetap di Cuan Bos. Tempat unik ini emang masih grass banget bos. Baru buka bulan Desember ini, tapi pengunjungnya udah ribuan orang. Konsep one stop shopping diterapkan di sini bos. Saat baru sampai, outlet belanja baju oleh-oleh sampai boneka sudah menyambut kita. Tapi keseruan lebih sudah menunggu di dalam bos. Kuih, kita jelajahi lokasi seluas 3 hektare yang isinya macam-macam ini. Kita buktikan slogan mereka, satu wisata berbagai cerita. Wih, ini nih spot paling ikoniknya, Kastil Niko. Nggak cuma bisa buat foto-foto aja bos, di dalamnya juga banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kayak ini nih, namanya si sepeda udara. Sesuai namanya, kita akan dibawa bersepeda sambil melayang terbang. Sesekali, boleh kita genjot dikit biar berasa goesnya. Terutama saat mesin tiba-tiba mati misalnya. Goes inilah yang jadi pengaman bos. Jadi kita nggak melayang terkatung-katung di atas lintasan. Kita tinggal goes aja, menuju pos naik turun. Asik banget kan? Sembari lihat-lihat pemandangan di bawah sana. Terus, yang masih pengen terbang-terbang, yuk kita naik flying fox ini aja bos. Kita bisa melintasi sungai sepanjang sekitar 100 meteran. Kalau pengen cobain, boleh banget. Asal bobot tubuh kita nggak lebih dari 80 kilogram. Biar proses meluncurnya berjalan mulus bos. Kalau liburan bareng si kecil, ajakin yuk naik ini nih. Wahana berputar yang seru dan aman buat anak-anak. Ini nih yang namanya cap spin. Sesuai namanya, wahana ini akan mengajak anak-anak berputar-putar. Tapi tenang, nggak bakal bikin pusing kok bos. Karena putarannya udah disetting aman banget buat semua penumpangnya. Terus, ada juga roller coaster sepanjang 150 meter ini. Manuvernya nggak segila dan semenantang wahana sejenis di tempat lain. Karena emang ini didesain aman dan nyaman buat anak-anak. Kalau udah puas main, jangan lupa mampir ke mini zoo. Sambil menyambangi aneka satwa yang bisa diajakin main dan foto bareng. Tuh, ada ayam brahma. Cantik ya. Rusa yang jinak banget. Sampai berbagai jenis burung yang keren abis. Keamanannya pun jangan ditanya bos, terjamin. Nah, biar nggak ada yang terlewat, semua jalur di sini dibikin one way bos. Di sepanjang jalurnya, berbagai spot foto dengan aneka tema, siap jadi lahan cekrek-cekrek. Mulai dari spot foto indoor ala negeri Tionghoa. Street Korean Itaewon kekinian, kesayangan para kelovers nih. Situasi kampung biru putih Hassan Torini Yunani, sampai konsep kota ala Jepang, lengkap dengan aneka pilihan kimono yang bisa disewa. Nah, kalau pengen tampil ala prinses Disney di dalam kastil, boleh juga dong pilih aneka gaunnya. Kalau udah capek, rehat dulu yuk sambil isi energi. Icip deh aneka menu di sini yang dijamin endes. Banyak varian pizza yang bisa dicoba di sini bos. Mulai dari pizza rendang kambing bertabur keju mozzarella, juga pizza berdaging dengan potongan sosis yang rasanya pedas, karena ada jalapeno dan pabrikanya. Buat pencuci mulutnya, coba nih yang manis-manis. Rasanya dijamin jos, karena sang owner punya pabrik coklatnya sendiri. Aneka pilihan makanan kecil dengan isian dan taburan coklat lengkap tersedia di sini. Harga semua hidangan ini mulai Rp40.000-an aja. Asik kan? Nah, harus diakui manuver sang owner buat pengembangan bisnisnya keren abis. Gak ada tuh ragu atau takut buat jajal bisnis baru? Sebelum membuka tempat wisata, restoran Nikol Kitchen & Lounge di Cipanas sudah duluan sukses. Jadi sebenarnya perusahaan kita tuh pertama kali berdiri di bidang factory outlet. Nah, ketika sudah di factory outlet, kita pertama buka restoran dulu di atas di Cipanas, itu ada namanya Nikol's Kitchen & Lounge. Lalu kita mulai bisnis development ke bidang Nikol's Coklat Terry namanya. Kita mulai merambahlah ke wisata dan juga ternyata, kuji Tuhan, responnya sangat bagus. Jempol deh! Penasaran gak sih sama omset sejak Nikol River Park ini dibuka 16 Desember lalu? Spill dong, Mbak Jessica! Jadi dari awal kita buka sampai sekarang itu kira-kira pengunjung setiap harinya sekitar 4 ribuan pengunjung lah. Kita hitungin yuk, Bos. Pakai patokan harga tiket aja deh. Kalau setiap hari ada 4 ribuan orang berkunjung, beli tiket seharga 30 ribuan, artinya lebih dari 1,6 miliar masuk kantong, Bos. Ini belum sebulan lho, Bos. Ingat ya, ini baru buka 2 pekan. Keputusan untuk membuka tempat wisata baru tepat di musim liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru emang jos banget. Ini keputusan jeli banget, Bos. Salut! Yang model begini nih, Bos. Kudu ditiru biar bisnis Anda cuannya seru. Jadi di sini, Bos-Bos kalian bisa merasakan satu wisata beragam cerita. Yang pastinya cocok untuk keluarga. Dan yang penting, cuan, Bos. Terima kasih telah menonton!